Hai semua apa kabar kami siswa-siswi SMP Regina Paji Surakarta kelas 9a kelompok 5 Hai aku aku Iren Efania aku tapi tak ada kesempatan sama adana aku Iveno Delia Putri Zerlina apura berkristana wajar kali ini kami akan membahas satu tokoh inspiratif so dengerin potes kami sampai selesai yuk ceritain dong tentang ronaldu Oke siapa sih yang tak mengenal Cristiano Ronaldo pesepak bola paling populer dan terbaik dunia dengan beragam gelap lahir di Punsan Madeira Portugal 5 Februari 1985 dengan nama Cristiano Ronaldo dos Santos Avelli dibesarkan dikuatan pemiskin dan pengaruh katolik taat Cristiano Ronaldo hidup bersama tiga saudara dengan ayahnya Josef Dini Stampeiro seorang tukang kebun dan ibunya Maria Dolores dos Santos Avelli seorang curumasa kalian pasti pernah melihat Cristiano Ronaldo melakukan eksekusi free game kecepatan freaky Cristiano Ronaldo sekitar 130 km per jam kalau secara teori gimana penjelasannya nah bola yang ditendang dengan sudut elevasi tertentu akan membentuk lintasan para bola harus diperhatikan juga posisi bola saat akan ditendang saat bola berada di udara dan saat bola kembali ke tanah karena faktor gravitasi tinggi jadi tendangan melewati tinggi kepala pemain penjaga yang berarti Cristiano Ronaldo memiliki teknik free kick yang sangat simpel namun eksekusinya bisa menjadi begitu sensitif tekniknya adalah mengandalkan ingatan otot untuk menghasilkan tendangan yang kuat dengan teknik saat ini ia berhasil mengemas 46 gol free kick sepanjang karirnya tetapi sejak tahun 2018 Mega bintang Gioventus tersebut memulai kehilangan kesaktian dalam mengeksekusi free kick sebenarnya Cristiano Ronaldo tak kehilangan tenaga saat mengeksekusi tendangan hanya saja yang kehilangan faktor yang tidak terprediksi akibat cedera yang menerpa kakinya diketahui yang telah 13 kali mengalami cedera di bagian kaki sejak musim 2013 atau 2014 yang mengalibatkan turunnya efektivitas tendangannya hal inilah yang akan mempersulit Cristiano Ronaldo dalam melakukan free kick atau faktor-faktor yang mempengaruhi free kick atau tendangan depas Cristiano Ronaldo selama ini faktor internalnya Cristiano Ronaldo memiliki insting pengukuran dalam mempertimbangkan kekuatan tendangan dan teknik tendangan kaki yang baik hingga tercipta gerakan lintas para bola yang menghasilkan gol ataupun teknik externalnya bentuk lintasan para bola sangat dipengaruhi oleh gravitasi bumi kecepatan bola arah angin tinggi bola jauh dekatnya jarak sasaran dan jodot dengan elevasi bola Ronaldo pasti juga memiliki kendala fisik dan psikologis sepanjang harinya di sepak bola nah kendalanya seperti apa sih saat kecil Cristiano Ronaldo pernah diakunosis memiliki kondisi dibana dan nyujantung lebih tingkat istratomal kendala fisik tersebut membuat Cristiano Ronaldo berada dalam dua belah melakonoperasi atau merelakan karir tersebut pulangnya saat membela Portugal di baga final piala Eropa 2016 Ronaldo juga sempat mengalami kerja sederhana lutut keadaan itu membuat jeninya tidak bisa melakukan latihan untuk beberapa waktu dan tak mampu mengasah kebugarannya kendalaan psikologis terkait penurunan performa juga pernah dialami Cristiano Ronaldo semenjak tahun 2015 untuk meraih dan mempertahankan prestasinya tanpa saja si usaha Ronaldo ketertarikannya pada sepak bola membuatnya adalah meninggalkan kampung halaman dan pergi ke ibu kota Patugang di Lisbon demi mengapai cita-cita menjadi pespak bola profesional Ronaldo mengawalikannya di usia 8 tahun di klub Andorinda kemudian di usia 10 tahun di klub nasional selama 3 musim sebelum akhirnya bergabung di klub Sporting Lisbon di usia 13 tahun Cristiano Ronaldo memulai debutnya tahun 2003 di Liga Inggris membela klub Manchester United selama 6 tahun kemudian di tahun 2009 memutuskan pindah ke Liga Spanyol yaitu di klub Real Madrid yang menjadikan dirinya pemain termahal kala itu ia terus mengembangkan potensinya tahun 2018 di Liga Italia yaitu di klub Juventus ia memahami sepak bola adalah soal angka gelar dan catatan karena itu ia tidak hanya fokus dalam mengasah skill tetapi juga sosok yang pantang menyerah bagi Cristiano Ronaldo sebagus apapun performa sepak bola dunia skill tak akan berguna tanpa didukung tubuh yang bugar ia tetap menjaga kaya hidup, nutrisi, waktu tidur yang cukup dan latihan yang sesuai Motivasi apa saja yang membuat Ronaldo untuk selalu berprestasi? Cristiano Ronaldo hanyalah seorang yang mencintai sepak bola hal itu yang menjadi motivasinya untuk meraih berbagai gelar juara di setiap turnamen yang diikutinya citera lutut dan sempat mengalami penurunan performa tidak menguatnya semakin terburuk ia menemui tenaga profesional untuk mengatasi kendala penurunan performanya tersebut asetnya yang tinggi untuk bermain sepak bola dari kecil memaksanya melakukan operasi laser dan setelah dinyatakan sebut dari basinger ia pun menanjikan karinya di dunia sepak bola ia mengatakan tak akan basing sebelum meraih prestasi khusus yaitu mengalahkan record yang dimiliki mantan pemain legenda basing yang terpenting bagi Cristiano Ronaldo adalah sehingga dia bekerja keras dan konsentrasi penuh di sepanjang karirnya kesuksesannya sebagai pesipak bola terbaik dunia memperlihatkan bahwa Cristiano Ronaldo adalah seorang yang ambisius memiliki karakter kuat dan kepercayaan diri tinggi ia membuktikan bahwa selamat untuk terus berlatih dan bekerja keras keteguhan hatinya yang besar, kekuatan mental, dan keyakinan yang besar pada dirinya telah menjadikannya mega bintang sepak bola saat ini sebagian besar prestasinya telah terukir indah di buku rekor dunia jangan biarkan rintangan kecil menghalangi jalan menuju kemenangan ingatlah bahwa anda lebih kuat dari tantangan yang dihadapi tetap kuat, berani, lampaui batas terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih